oh my god kacik nah temen-temen, balik lagi nih di channel Fidam Puku Buncis, bareng view, Rel masih di edisi Yogyakarta ya, Rel? asyaa hari ini nih, kita banyak rekomendasi untuk cobain salah satu makanan, yaitu Oseng Mercon dan ini katanya sih, pelopor nomor 1 di kota Yogyakarta kota pendidikan dan kota yang bener-bener banyak banget kulinernya nah sekarang daripada aku banyak.. nah sekarang kita masuk aja ke sini nah, ini sekarang kita sama Bu Siapa Bu? Gunartin Mas kenalin Bu, dari Koko Buncit oh jangan aku dari Surabaya, jauh-jauh ke sini mau cobain ini loh Bu ini jualannya apa Bu? kok, wih gini oh iya, ini bahannya dari tetelan daging sapi namanya Oseng-Oseng Mercon oh ini tuh Oseng-Oseng Mercon dari daging tetelan sapi iyaa... gendung sih, ini pedas nih? iya, cabainya malam ini 20kg tetelannya cuma 30kg ini yang sudah tak campur di koyoran ini ada 5kg yang belum aku campur yang kalau semakin malam ada bilang, kok belum pedas ya Bu ya lah, masuk tambah cabai lagi gila sih, berarti itu ada cabainya ya Bu? iya, itu cabai itu kelihatan tuh cabainya terus ini, ini udah campur tetelanya ya ini kalau segini sehari abis Alhamdulillah, ini sampai 2 panci kalau masak wih, sampai 2 panci dan ini baru buka, ramenya udah kayak gini kalian bisa lihat sendiri nah, puji Tuhan ya Bu, rame banget ya terus spesialnya di sini apa Bu, selain ini? daging, ayam, ada burung puyuh oh ada ayam, ada burung puyuh, terus ada hati ampelah, kepala, lili lili, wih yaudah, aku pesen nasi oseng mercon yang paling pedes dan enak ya Bu? yaudah oke, mantap, terima kasih Bu wih ini gila banget sih ini ini oseng merconnya pedes banget ya Rel? aku tadi udah gini pedesnya tuh udah nyelekit dan ini siap nih, berkecuran lagi ini satu porsi gini berapa ya tadi? kalau nggak salah pas aku tanya, Rp20.000 nggak pake nasi kalau nggak salah Rp25.000 pake nasi ini ada 2 pilihan, mau pake tangan atau pake sendok? pake tangan lah kan? pake tangan, oke ya berarti ini namanya ini sayurannya banyak nih ini yang ngasih sayuran ini tapi dia pikir kita empe ini ada berbagai macam sih, kita cobain dulu lah pake kemangi sikat ya? sikat kan wih, makan pedes nggak? pedes nggak? gila ya wih nggak kuat wih panters, tadi ibunya tuh bilang nanti khusus sampean, tak kasih paling hot pedesnya itu, ketika masuk mulut langsung jepies ke sini bro, itu kan pake nasi kan? masih ketutup pedesnya coba kalau nggak pake nasi, ambil di sini aja kau juga makan nanti ya? oh jangan dong nih, ini nggak pake nasi nggak usah merconnya, sikat ya langsung pedes banget cuy kayaknya 1 ST di sini kurang deh kita rasanya tuh bener-bener pas banget enak, lembut terus pedesnya tuh juga berasa ini bukan minyak sih tapi lebih ke arah tirisannya sambalnya kayaknya mengeluarkan kayak cair air gitu nah sekarang di challenge popcorn kan biasanya kalau di belakang kamera menghabisin menu-menu kan? nah sekarang habisin menu-menunya di depan kamera wih aku makan agak-agak cepet ya temen-men karena kalau kebahagiaan ngomong nggak kuat sih uh makan ya jujur ya ini aku nahan kepanasan, kepedesan jadi satu demi konten bikin konten, gini-gini amat iya ya, cari duit gini-gini amat dibiar dikenal orang gini-gini amat kan terus dia ngomong broker nomor 1 kalau nomor 2, kayaknya nggak bakal berpedes ini deh wih, aku nggak kuat sih seriusan tapi nggak ada, ini challenge-nya harus tetap menghabisin di depan kamera mampus weh rasanya ini mulut pingin toxic sekarang nah temen-temen jangan lupa ada giveaway iphone 8 yang uang tunai 2 juta rupiah caranya gampang banget untuk kalian dapetin cukup aktif like, comment, dan subscribe dan serta share video-video koko bunci ke temen-temen kalian semuanya di 99,9k subscriber akan kita bagi-bagikan iphone 8 yang uang tunai 2 juta rupiahnya jangan lupa ikutan ya, oke? tuh, pedesnya tuh melubar kemana-mana oh my god oh my god gak c***** aku makan c***** eh, jujur ya kalau kalian bisa ngabisin makan di sini aku acungin jempol ini makanan tersakit yang pernah aku makan nih tuh, bibirku tuh jontor tanganku tuh panas terus keringetku tuh kayak panas-panas gitu loh sebenernya aku kuat ngabisin ini ini sorry aku sambil kayak gini ya dan ini udah nggak relax nih mukanya tapi tetep aku mau coba cekat ya cekat mungkin kalau bisa keluar api dari mulut saya udah keluar dari tadi udah, udah temen-temen sorry dengan sangat berbesar cekat challenge hari ini ku nyatakan spil aku nggak bisa ngabisin kalian bisa lihat sendiri keringetnya di sini dimana-mana dan mata ku aja udah nggak bisa mele coba lihatin sisa makanannya kok kayak gimana? udah ya, udah 3 per 4 lah ya udah habisnya ini baru namanya challenge kalau makan di sini perih banget di muka eh, gila udah, kita ngobrol lagi bentar lagi ya temen-temen kalau aku udah netralin pedesnya ini tuh iya mas mau mati aku wih gila, pedesnya itu ya dari mulut keringet itu juga panas terus perut itu panas tapi mas, sebentar aja karena ini nggak pakai lada oh nggak pakai lada perutnya awan asli cabai rawit asli cabai rawit atau dimanapun nggak ada yang namanya sepedes usang Orson Mercon ini sih ini tadi kameramenku ini sampe lihat sendiri bu mulutku gimana sampe nangis tadi sampe nangis hahaha saya sementara bahagia kalau orang makan tempat saya tuh sampe nangis tapi kalau nggak nangis saya ya ngecewa kasihan lu belum masak silahkan pedes tuh mas iya sih tapi memang bener-bener mantep dengan harga berapa pakai nasi? nasi usai 24 ribu 24? iya dengan harga 24 ribu tuh bikin mulut jadi pingin nyinyir terus tapi gua pedesnya pedes-pedes nikmat ya? pedes-pedes nikmat cuma ada pedesnya ada ada aslinya ada pas sambel pedesnya juga bener-bener nendang jadi menurutku sih overall aku justru kasih nilai 10 per 10 bu untuk Bu Narti terlalu banyak mas ini temen-temen Koko Bunci ini pasti semua seneng untuk cobain ini bu dan memang beberapa dari mereka rekomendasiin cobain ini bu daripada cobain yang lain aku tadi udah kulineran ke semuanya dan memang kepikiran eh coba pesen ke oseng-oseng Bu Narti bu punya aku berapa total semua? nasi oseng 1 yang setelnya berapa? 3 3 mineral aqua botol kecil 1 gelas 1 1,2,4,3,6 mas gak usah bayar tak gratisin kamu ini kan masukin tau di Youtube gak apa-apa oh gak apa-apa bayar aja bu iya nanti kalau ke sini lagi baru aku mau ke Jogja lagi pas ke Jogja lagi ketemuan berarti tuh gak mau iya iya bayar aja bu gak apa-apa sampean bilang gini Bu buat temen-temen Koko Bunsit buat temen-temen Koko Bunsit jangan lupa jangan lupa cobain cobain dan lihat video dan lihat video Bunarti Bunarti bersama Koko Bunsit bersama Koko Bunsit hanya di channel keindahan keindahan ini Bu nah 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 sekian hari ini perut mules tadi aku udah kayak orang kesulpan ini sungguhan temen-temen ini bener-bener pedes mantep gila gak layak makan karena kalau kalian cupu cemen gadoan pedes jangan makan disini ya ini aku seorang yang suka barbar disini thank you udah tonton video kita jangan lupa tonton video kita yang sebelumnya dan video kita selanjutnya maaf kalau ada salah kata maaf kalau ada salah perbuatan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan pastinya ada ada iphone X menanti kalian dan uang 2 juta rupiah caranya gimana cukup kalian aktif share komen terus ya Rel share 99,9k subscriber bakal kita bagikan udah itu aja ya kayanya oh quotes ya aduh quotes mulut tetangga memang pedes tapi menjalani kehidupan itu sangatlah berat seperti makan pedes asin, manis pahit, legi atau apapun ya jadi harus tetap semangat ya siap meskipun pedes udah keringetan KI dan udah kesurupan gitu selalu tetap semangat dan percaya diri untuk menjalani hari esok daaaah